Musik Nama saya Rosalina Henni, pekerjaan saya petani. Kadang-kadang pada musim saya tidak ke ladang, saya juga pergi ke hutan untuk mencari sayur mayur untuk dijadikan lauk keluarga. Dalam satu minggu, biasa saya pergi ke hutan, ada tiga lakali. Selain ke hutan, saya juga ke ladang. Di ladang juga saya punya sayur-sayuran. Saya sama teman-teman saya biasa cari makanan ke hutan, sayur, karena untuk kebutuhan keluarga. Mencari sayuran, bahkan pergi mancing sama ibu-ibu. Cari yang lain juga, seperti singkung, untuk dikonsumsi, dijadikan sayur. Cari ke hutan. Musik 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 Nama saya Meriah Ludiana, saya berasal dari Sekedahudua. Makanan yang sering kita masak dulu, paling tidak ada daun, daun singkong, pakis, rebung. Yang di dalam hutan itu segala daun arah. Pokoknya daun-daun yang di dalam hutan pun masih mudah kita dapat untuk sayur. Tapi sekarang, karena sawit sudah masuk, sudah agak susah kita dapat sayurnya. Kalau sekarang itu sudah banyak beli. Perbedaannya kalau dulu semuanya masih alami, segala bumbu alami, segala sayur-sayuran pun masih alami. Ditanam pun tidak pakai pupuk, mengharapkan tanah, kesuburan tanah. Kalau makanan dulu mudah didapat, di hutan pun mudah didapat. Segala ikan, ikan sungai. Sebelum sawit masuk, kalau mancing itu mudah dapat. Kalau sekarang itu agak sulit. Musik Untuk wawancara di Sekedahudua, tanggal 16 Desember, hari Sabtu, dengan bulu Diana, ketua kader. Ada makanan yang dulu ibu sering makan, kemudian sekarang ada makanan yang jadi tidak biasa dimakan kira-kira. Segala daging-daging pun sudah jauh beda sekarang. Kalau dulu itu dari hutan biasa banyak. Sekarang itu sudah agak-agak punah. Yang dari hutan, segala daging-daging. Biasanya kalau ternyata daging tidak mendapatkan, kemudian saya tidak mendapatkan, terus dapat makanannya dari mana, bu? Biasanya kita beli. Nama saya Intan Yusuf Habibi, saya saat ini bekerja sebagai dosen di jurusan Gizi, Fakultas Dokteran Universitas Prawijaya, Malang. Seperti kita ketahui di Indonesia, 150 juta penduduknya adalah berada di wilayah perisaan. Dan konteks itu sesuai dengan penelitian kami. Dan menariknya, dalam konteks penelitian di Kapuas Hulu ini, ada juga dinamika yang semula, lahan itu adalah berupa hutan dan saat ini berubah menjadi kelapa sawit. Dan dengan adanya dinamika itu, kami juga melihat bahwasannya ada perubahan, tidak hanya dari respon sosial, tapi juga berdampak pada status gizi dan juga pola makan. Dan sejauh ini, kami melihat bahwasannya masyarakat yang tinggal di hutan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada alam. Dimana bahwasannya alam itu merupakan komoditas utama mereka untuk mendapatkan makanan. Kemudian, ketika kita melihat dan mengkaji pada wilayah yang kelapa sawit, dengan sudah tidak adanya hutan, kemudian beralih menjadi perusahaan kelapa sawit, itu juga menyebabkan mereka kehilangan akses makanan untuk mendapatkan makanan liar di hutan. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan akses makanan yang lebih pada makanan kemasan. Dan akhirnya beberapa tradisi mulai sedikit ditinggalkan yang berkaitan dengan pola makan tradisional. Jadi bumi ini, kalau bukan kita menjadi dokter merawat bumi ini, hilanglah bumi. Kalau dokter mengobatnya, tarikan bumi ini, bisa selamat. Kalau air itu menjadi darah manusia, kalau bumi, napas manusia. Semua tanaman, kalau tidak ada di bumi, kemana kita kalau tidak mati? Nama saya Bani, tinggal di kampung Sungai Itik. Alam ke semua makanan kami. Karena di situ cukup. Apa saja yang mahu diambil, itu di situ. Ubatan di situ, sayuran di situ. Kemarin kita, surat itu, makan malam, kita dengan pakai siapu, mirah kan. Pagi ini, ada daun singkung. Siang nanti mungkin ini. Begitu. Harus ini, ini, ini. Giliran. Kalau sudah tidak ada, di mana kita dapat giliran makanan. Paksa beli. So the role of the forest in this type of traditional food system is actually very complex. So the easiest way to see the contribution of the forest is to go to the forest and see what people are collecting from the forest. So there's wild fruits, there's lots of wild greens. So those in themselves are very important nutritionally. They're full of micronutrients, which are very important, especially for child development and growth. So my name is Amy Ikkowitz. I'm a scientist at the Center for International Forestry Research. And we're doing research in Kapwa Sulu, looking at traditional diets, where people get their food from traditionally. And comparing it to people who are no longer so traditional, who work mostly in oil palm. Today Ibu Eni and her friends took us into the forest. And we were able to see a lot of the foods that they collect. They eat a lot of fiddle ferns, greens from the forest, lots of different leaves. And we saw the area where people fish here. For animal source food, they fish very often. There's still lots of fish in the rivers. And occasionally they supplement that with some meat that they hunt. So all in all, from a nutritional perspective, it looks like they have all the components for a healthy diet here. I see and I believe that the forest has a very important role for the people. Not only for nature, but also for how they get food. Because from there, there are a lot of plants that we still don't need to know about. That will give a positive impact to the people around the world. And also with the people who usually consume food traditional food, they also give their identity to them. This is a local plant that gives a positive health effect. And when the forest is not there, they don't know where they will get food. where the birds aren't available to them. I believe it is valuable that the wholeumbsome flow to them. But in the forest, not of the forest, but in the forest to clean fire we could not need to be able to Majumatas Bayar. sepakis, asam sempojak, berbagai macam juga sayuran yang lain kalau yang di ladang itu jagung, timun, pepare, kacang panjang, terus kacang ular, gambas juga ada, itu ubi, terus keladi, masyarakat tidak akan kekurangan makanan sayur kalau di sini ya. Terima kasih telah menonton!